Ternyata, dibalik itu, ternyata ada pembeli lain yang senilai 46M tadi. Malah ngomong sama saya, Bang, bagaimana kalau kita jual bersama jadi gedung ini? Itu ucapan beliau, saya ulangin. Beliau mengajak saya untuk menjual gedung ini bersama. Sebenarnya, untuk kita ketahui oleh semua orang, banyak hal yang tersirat, yang tidak tersurat. Sebenarnya benang merah dari kasus ini apa sih sebenarnya? Benang merah dari kasus ini adalah, ya Golkar menjual gedungnya kepada saya tahun 2004. Kemudian, ketika mereka tidak mau kosongkan, alesan belum dilunasin untuk tahap pembayaran ketiga yang terakhir. Sementara dalam perjanjian itu, dikatakan dibayar lunas pada saat pengosongan. Saya sudah bayar 81% yang tidak mau keluar, bagaimana? Dia menggunakan alesan, dia selalu punya alesan. Kemudian, dalam perjalanan waktu, mereka dapatkan pembeli baru. Nilainya 50M, kira-kira. Mereka sempat jual kok, mereka sempat pasang iklan di media, 46M dijual gedung ini, 46M. Itu kurun waktu 2004 jual ke saya, tahun 2015, 2014, ada iklan itu, 46M. Nah, lalu kemudian, yang saya dapatkan, bukan informasi loh, saya temuin langsung pembelinya. Saya temuin setelah, setelah terjadilah kami ini, saya digugat. Setelah saya digugat, melihat semua bukti-bukti kami kuat, dia tidak jadi damai. Dia akan bayarkan kita balik, uangnya akan kembalikan dan penjualan dibatalkan. Penjualan dibatalkan itu tujuan utama Golkar, yang pertama. Ternyata, dibalik itu, ternyata ada pembeli lain yang senilai 46M tadi. Saya sudah temuin, namanya Pak Anton Setiawan. Saya punya dua saksi, yang menemani saya. Saya sudah temuin, dan ternyata Pak Anton sudah menitipkan uangnya di notaris. Senilai, saya lupa-lupa ingat, 16,5M. 16,5M kalau cuma bayar saya, batalkan pembelian cuma dengan 8M, 8M sekian, masih menang banyak dia. Isinya cuma isinya, otaknya duit saja. Kita punya dokumennya juga kok, dan itu sudah diakuin sama mereka. Setelah, ternyata oke, saya bersedia mundur, diganti uangnya 4 kali lipat, ternyata si pembeli ini tadi, pembeli baru, mengetahui fakta sebenarnya. Khawatir, ya batal mereka. Mereka nggak jadi beli. Terkait dengan denda 1%, itu bukan inisiatif saya. Itu inisiatif mereka. Mereka memaksakan kepada saya untuk menerima itu. Saya dalam keadaan yang tidak berdaya saat itu, saya tanah-tanahanin. Kalau Andi Salim tidak membayar mereka, 1% juga dendanya sama. Tapi sebaliknya, kalau dia juga tidak bayar saya, 1% juga sama dendanya. Adil kan? Kenapa kita bikin orang denda? Karena kita masing-masing tidak mau, tidak mau di apa? Tidak mau berdiri masalah. Kita semua masing-masing pihak, supaya serius melaksanakan isi putusan itu. Ini saya ulangi lagi, ini bukan bunga, ini denda. Ini denda. Bedakan dulu denda sama bunga. Kalau nggak tahu, belajar lagi. Setelah itu, tidak dilaksanakan, kami somasi. Supaya dilaksanakan. Kalau tidak, isi putusan itu tidak dilaksanakan, kami akan ambil lali. Gedung itu. Saya yang bayar dia. Tiga kali lipat. Dari kekurangan itu. Ternyata, setelah kami somasi, 1, 2, 3, muncul gugatan lagi. Gugatan yang kedua. Kemudian, setelah naikah kalah, banding, dikuatkan di penggunaan tinggi. Saya tetap menang. Tahu nggak isinya dari pergugatan yang kedua apa? Isinya. Isinya untuk membatalkan perjanjian damai tadi. Yang di putusan sidang pertama tadi. Putusan pertama. Mengajukan mau eksekusi. Karena sudah berjalan waktu, 2017 kami mau eksekusi. Saya dirayu kembali. Supaya jangan di eksekusi. Karena ini menyangkut soal nama baik dan pilkada. Pada saat itu, beliau yang mencalonkan jadi wali kota di Bekasi. Hanya head to head sama PKS dan Gerindra. Yang berkoalisi. Saya berpikir, kalau juga nanti saya mengeksekusi. Gedung itu dikosongkan. Nama baik rusak. Kemudian juga, dia kalah. Dia nggak jadi wali kota. Sampai hari ini nih. Dia nggak jadi wali kota. Ini tahun ketiga dia. Dia minta sama saya. Supaya ditunda. Tunda sampai dengan hasil pilkada. Pilkada sudah coblos, sudah selesai. Kita menang. Kewikonnya. Tunda. Sampai keputusan KPU yang resmi. Saya tunda lagi. Lihat saya. Kemudian, dibujuk lagi. Tunda lagi katanya. Pak wali kota itu. Sudah berapa kali dengan saya pertemuan. Bahkan ada yang pernah didampingi sama Pak Wakil. Pernah didampingi sama yang. Sama stafnya juga ada. Saya punya dokumentasi, punya fotonya. Ya kan? Lalu kemudian. Setelah. Begitu jadi udah dilantik. Udah gaya-gaya beda lagi. Malah ngomong sama saya. Bang, bagaimana kalau kita jual bersama jadi gedung ini. Itu ucapan beliau. Saya ulangin. Beliau mengajak saya untuk menjual gedung ini bersama. Supaya orang tahu semua cerita ini. Saya mau terang-benderang ini terjadi. Biar kalau mau. Biar bisa mikir dan tahu malu gitu. Setelah. Setelah saya pikir. Ya sudah. Daripada jual bersama gak ribut. Udah bayar saya aja setengah deh. Saya tahu nilai gedung itu 50-60 M. Bayar saya 25 M aja. Udah saya mundur. Ya kan? Dibentuklah tim aset. Katanya bang, sabar ya. Gak enak kalau ini putusan sendiri. Lebih baik putusan dari tim. Dibentuklah tim aset. Menjumpai saya. Sepuluh orang. Sepuluh orang. Ya. Ada juga Pak Mangalban Silaban mendampingi saya. Di Hotel Horizon. Ya. Itu sekitar Januari 2020. Sempatlah kami di situ. Sementara itu digugat lagi. Sepuluh orang. Beg. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton